Satu persatu Baliho dan iklan yang berada di ruas Jalan Panjaitan dan Jalan HB Asin Kota Gorontalo ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Penertiban yang dilakukan dikarenakan izin iklan dari Baliho sudah melewati batas waktu izin pemasangan. Hal ini sesuai peraturan Wali Kota No. 17 Tahun 2010 tentang izin penempatan reklame. Dalam penertiban, petugas Satpol PP kota berhasil mengamankan peluang iklan dan Baliho yang sudah melewati batas izin. Dan selanjutnya peluhan iklan dan Baliho diamankan di kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Jika para pemilik telah mengurus kembali izin iklan mereka, maka bisa diambil kembali. Ini kegiatan penertiban yang artinya izinnya yang sudah mati. Jadi kan mereka ini yang harus kita bawa ke kantor lagi. Mereka nanti kalau mereka menajukan iklan. Karena ini sesuai dengan perwakai nomor 17 Tahun 2010. Satpol PP Kota Gorontalo akan terus melakukan penertiban iklan dan Baliho. Dan jika masih menemukan ada yang melewati batas izin, maka akan segera ditertibkan. Pihak Satpol PP juga menghimbau kepada pemilik iklan dan Baliho jika sudah tidak melanjutkan izin pemasangan untuk segera membongkar iklan dan Baliho mereka jika tidak akan ditertibkan oleh petugas. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Mewartagan Terima kasih telah menonton!